Seluruh alam jagad raya tidak kiamat kalau masih ada satu orang beriman Dan iman ini tidak bisa ditebus dengan harta Saking mahalnya, iman Cuman karena orang islam gak ngerti harga iman, banyak yang murtad, tukar iman Gara-gara dikasih super misuk, sekarung, murtad Gara-gara dikasih kerjaan, murtad Gara-gara kawin, murtad Gak ngerti dia nilai iman, nilai iman itu gak bisa dibayar dengan emas sebesar bumi Dan itu ditulis di Quran Surah Ali Imran Ayat 90 Sesungguhnya orang yang kapir Mati, matinya kapir, gak punya iman Allah pakai lan Bukan pakai la, kalau la kemarin tidak bisa aja ini hari iya Kalau la ini hari tidak, besok bisa iya Tapi kalau lan, kemarin hari ini besok sampai kiamat Tidak bakal pernah Itu lan Sesungguhnya orang yang kapir, mereka mati Matinya kapir, gak punya iman Falan Maka dari kemarin sampai hari ini, besok sampai kiamat Tidak akan pernah Tidak akan pernah Allah terima jika mereka orang kapir yang gak punya iman itu Menebus diri mereka dihadapan Allah dengan emas sebesar bumi Seandainya bumi ini 40 ribu kilometer bulatnya ini Emas semua, gak ada batu, gak ada tanah, gak ada pasir Emas semua, triliun, triliun, triliunan ton Ini Allah emas sebesar bumi ini Saya mati gak punya iman Berilah saya iman sebesar zarroh aja Agar saya berhak Berdiri di timbangan amal Falan Yukbala min ahadihim Dari kemarin sampai hari ini, besok sampai kiamat Allah gak terima Betapa bahagianya kita orang beriman Alhamdulillah Kita kalau beriman Biar dosa kita sebanyak bintang di langit Kita berhak berdiri di timbangan amal Kafir gak berhak Kafir digiring masuk neraka Langsung Tanpa periksa-periksa 12 pas gak pake keeper Karena neraka itu disediakan untuk mereka Takutlah kamu dengan neraka Bahan bakarnya batu dan manusia Manusia dan batu Itu neraka dijanjikan untuk orang-orang kafir Allah katakan Itu neraka dijanjikan memang untuk orang kafir Sedangkan sorga dijanjikan untuk orang bertakwa Kalau orang bertakwa masuk sorga gak diperiksa-periksa Apa bang periksa orang wajahnya bercahaya Tangannya bercahaya Tangannya mukanya badannya bercahaya Atas bawah kanan kirinya bercahaya Langsung mereka lihat Shining Yes Who are you? I am the follower I am the follower of the prophet Muhammad Where do you want to go? Firdaus Firedais Oke Oke Mereka bisa bahasa Inggris gak? Bisa Mana dalilnya? Alah gak usah nanya dalil hadis Akal nerima Karena dalil ini kan mesti dalil hadis Quran Tidak mesti Quran hadis itu dalil nakri Dalil Ada dalil akri Kalau kami bergunjing Tentang aib kawan kami dalam bahasa Inggris Satu jam kami bergunjing Kira-kira malaikat nulis dosanya gak? Nulis gak? Berarti-ngerti Oh gitu aja kok repot Kalau kan dia bingung Ngomong-ngomong apa ya Kenapa orang bertakwa masuk syurga Tanpa diperiksa Karena syurga itu U'id dat lil mud takid Memang dijanjikan untuk orang bertakwa Kalau kita beriman Kapir gak? Mengucap la ilah illallah Muhammad Rasulullah Takwa gak? Nah ini Sholat? Sholat Tapi ke masjid pakai sendal jepit Pulang pakai sepatu beli Dia tidak masuk neraka Enggak Dia sholat tapi berzina Dia puasa tapi korupsi Masuk neraka? Enggak Dimana dulu dia? Ditimbang dulu Ditimbang aman Dia berhak berdiri Ditimbang aman Siapa mengucap la ilah illallah Berhak berdiri Ditimbangan aman Fa'amma man Wa'amma man Khafat mawazinuhu Fa'ummuhu hawiyah Wa ma'adroka mahiyah Narun hamiyah Kalau ditimbang Amal baiknya seribu Dosanya seribu satu Ya masuk neraka Meskipun tidak lama Mesti masuk neraka Siapakah orang baik? Orang baik bukan orang yang tidak pernah salah Enggak jumpa kamu orang yang gak pernah salah Yang nama manusia mesti ada salah Mesti ada baiknya Maka ditimbang Dalam Islam Definisi yang Allah beri kepada orang Islam Orang baik adalah orang yang Kalau ditimbang Lebih banyak baiknya dari jahatnya Dia orang baik Orang jahat adalah Kalau ditimbang amalnya di akhirat Lebih banyak jahatnya dari baiknya Dia orang jahat Habis Ini kadang-kadang kita lebih Dahsyat dari Allah Ada kawan kita salah Langsung kita coret semua baiknya Percuma kau sholat Mencuri kamu Sepatu saya kamu yang curi Percuma kau sholat Loh sholat kok percuma Jadi lebih baik nyolong sekalian gak sholat begitu Mana ada sholat percuma Sholatnya dapat pahala Mencurinya dapat dosa Nanti di akhirat di Timbang